Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa PKB mempersiapkan pelaksanaan muktamar yang ke-6 yang akan berlangsung pada hari ini 24 Agustus dan besok 25 Agustus 2024 di Bali. Persiapan intensif dilakukan oleh panitia penyelenggara untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Kita bisa melaksanakan muktamar tanggal 24 sampai tanggal 25 Agustus. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut soal agenda-genda penting yang akan kita laksanakan selama dua hari ini. Berikut juga tahapan teknisnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Zaidul selalu sekretaris OSI. Saya sendiri posisinya disini mewakili SC, saya sebagai sekretaris SC pertama. Pertama, kami ingin menyampaikan sebagaimana sebuah proses demokrasi yang di dalamnya ada pilar partai politik agenda lima tahunan dari semua partai politik adalah melaksanakan muktamar atau ada yang disebut juga kongres. Muktamar kesempatan kali ini betul-betul anugerah dan termasuk ini sebagai tanda rasa syukur PKB karena lima tahun kebelakang kepemimpinan PKB telah melahirkan banyak prestasi, banyak capaian, banyak legasi dari mandat yang dulu pada lima tahun yang lalu dalam muktamar di tempat yang sama, di kota yang sama, di Bali ini ada beberapa mandat yang Alhamdulillah bisa kami laksanakan dengan baik salah satunya adalah terkait dengan mandat mendorong kader terbaik untuk masuk dalam kompetisi pilpres dan Alhamdulillah kemarin Bismuai Minis Kandar masuk dalam kompetisi pilpres walaupun belum mendapatkan amanah dari rakyat yang kedua adalah amanah target untuk menaikkan kursi PKB pada muktamar sebelumnya Alhamdulillah teruntung naikan hasil pemilu 14 kebelu hari yang lalu PKB menghantarkan kader terbaiknya 68 kursi dari 58 kursi sebelumnya ada kenaikan 10 kursi dalam pemilu legislatif 2024 yang lalu jadi kami sangat bangga dan bersyukur muktamar kali ini kami selenggarakan dengan berbagai capaian dan berbagai prestasi yang bisa ditorehkan oleh PKB dan sesuai dengan amanah dan mandat dari muktamar 5 tahun sebelumnya yang kedua di dalam muktamar dua hari ini mulai nanti dibuka sampai besok muktamar mengagindakan beberapa forum yang di dalamnya adalah menyambut soal penguatan daurat penguatan disiplin dan penguatan kemandirian Patai Kebangkitan Bangsa dalam dua hari ini agendaga penting yang akan kita lalui adalah pemilihan ketua umum termasuk pemilihan ketua Dewan Syuro perumusan platform perjuangan politik PKB selama 5 tahun yang akan datang dan penetapan garis-garis besar perjuangan PKB 5 tahun yang akan datang berikut rekomendasi politik atas berbagai dinamika yang sedang kita hadapi baik hari ini dan rekomendasi kita mengantisipasi berbagai perkembangan politik ekonomi dan sosial 5 tahun yang akan datang jadi ini beberapa hal agenda penting yang akan dilahas selama 2 hari ke depan dari agenda-agenda itu kami akan diskusikan terus-menerus dari berbagai forum baik komisi-komisi maupun forum-forum yang sekarang sedang berlangsung juga kebetulan tadi saya baru memimpin dan masih berjalan forum permusyawaratan wilayah yang diadiri oleh ketua-ketua DUPW seluruh Indonesia untuk membahas berbagai agenda yang termasuk di dalamnya dengan persoalan platform garis-garis besar dan seterusnya yang tadi saya sampaikan termasuk 2 hari ini ada sidang-sidang lanjutan musyawarah Dewan Syuro sidang-sidang komisi yang sepenuhnya semua akan dilaksanakan selama mutamar 2 hari selanjutnya terkait dengan perjalanan mutamar ini akan ditutup pada hari minggu hari ahad tanggal 25 Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto akan hadir langsung semoga sesuai dengan jadwal direncanakan akan dilaksanakan penutupan mutamar pada jam pada jam 12 besok waktu Wita waktu Wita semoga berjalan sesuai dengan jadwal karena kebetulan di Bali besok itu ada banyak event yang kita tahu sendiri dari kemarin kemacetan luar biasa untuk keluar dari bandara butuh 2 jam lebih karena kemacetan ini semoga besok penutupan bisa sesuai dengan waktunya saya kira itu beberapa subtansi dari agenda mutamar pada kesempatan season pertama kompres sore hari ini selanjutnya sebelum saya jawab saya persilahkan Mas Bizaidul selalu sekretaris usi untuk menampaikan beberapa agenda teknis yang kita lalui dalam mutamar 2 hari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya om swastiastu namo budaya salam kebajikan Masyai Bududa selaku sekretaris SC mutamar PKB 2024 yang saya hormati sahabat-sahabat teman-teman jurnalis media yang sudah hadir bersama dengan kita semuanya mengawal kegiatan mutamar disampaikan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat para media jurnalis pertama saya ingin menambahkan dan menginformasikan bahwa kami dari panitia khususnya panitia organising komite OC menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Bali yang sudah berkenan memberikan tempat bagi penyelenggaran mutamar PKB di Bali sehingga kami bisa menjalankan mutamarin dengan lancar dan sukses semoga nanti bisa selesai sampai dengan penutupan yang kedua kami mewakili dari panitia meminta maaf jika selama kegiatan penyelenggaran mutamar PKB di Bali ini ada gangguan-gangguan aktivitas keseharian dari Bapak Ibu warga di Bali dan juga para wisatawan insya Allah kami akan berkuat akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan panitia menggunakan protokol yang baik agar seluruh aktivitas yang sudah berjalan selama ini di Bali tidak terganggu dan sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf terkait dengan hal itu yang kedua terkait dengan kepesertaan sudah 98% peserta utama yang terdiri dari utusan DPW utusan DPC 38 DPW 514 DPC PKB seluruh Indonesia ditambah dengan 12 DPCP itu DPJ luar negeri PKB ditambah dengan pimpinan badan otonom dan lembaga di tingkat pusat yang kalau kita total jumlahnya 2.888 peserta 98% sudah tiba tiba di lokasi dan mereka sudah bersiap untuk mengikuti pembukaan mutamar yang nanti akan dibilang pada jam 19 dan langsung akan dilanjutkan dengan persidangan mutamar dengan kehadiran 98% peserta mutamar ini tentu ini membanggakan kita semuanya dan menunjukkan bahwa PKB Partai Kepanggitan Bangsa solid tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dan siap menyukseskan mutamar PKB 2024 saya kira mungkin itu tambahan dari saya sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang sudah mengawal kegiatan mutamar ini dengan baik terima kasih ya sorry tambahan nanti di pembukaan sekianya kita mengundang Pak Presiden Pak Presiden akhirnya memutus Wakil Presiden Pak Jayim Ma'ruf Amin dan Menko Pol Rukam akan hadir langsung Pak Pak Hadi akan hadir langsung pada kesempatan pembukaan selain beberapa tokoh pendiri NU para Kiai para pengamat politik para duta besar termasuk beberapa partai yang tergabung di CDI akan hadir dalam pembukaan nanti malam jam 19.15 ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan like share seluruh akun BITV saya Kiki Anggriani mewakili tim yang sedang bekerja pamit undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Terima kasih.